Desa Tanggulun berada di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pemerintah Desa Tanggulun melaksanakan berbagai pembangunan dan pemberdayaan melalui APBDES. Dengan PJS Kepala Desa Suhud Rahman, Pemerintah Desa Tanggulun saat ini telah merealisasikan penerapan anggaran tahap 1 dan tahap 2 tahun 2019. Saya Suhud Rahman, selaku penjabat Kepala Desa Tanggulun. Dalam hal ini telah melaksanakan program kegiatan untuk semua pembangunan di Desa Tanggulun, baik fisik maupun non-fisik. Pengalokasian tersebut diantaranya untuk rehab jalan gang dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL dari anggaran BANGUB. Dari BANGUB juga dialokasikan untuk program gubernur Sapa Warga berupa pembagian handphone untuk Ketua RW. Kemudian Desa Tanggulun juga mempunyai program rehab Ruti Lahu. Untuk tahap 2 dibangun sebanyak 23 unit, begitu pun tahap 3-nya akan membangun 23 unit juga. Sudah diselesaikan 23 Ruti Lahu rumah Tiralayakuni dan sisanya tahap ketiga akan dilanjutkan mungkin bulan-bulan November ini. Dari Raksa Desa dialokasikan untuk tempat pembuangan sampah, juga akan ada LCO dan bank sampah. PTP, tempat pembuangan sampah akhir yang baru dibangun jadi dana Raksa Desa. Ada SCO sama bank sampah tapi itu belum dilaksanakan. Dari program Raksa Desa, Desa Tanggulun menjadi tuan rumah untuk pelatihan daur ulang sampah yang diikuti sekecamatan Ibun. Untuk program Raksa Desa, saat ini kami mendapatkan program dari Dinas Tenaga Kerja Keputin Bandung sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan daur ulang sampah. Dari dana desa untuk bantuan pembangunan pos paud sebesar 50 juta. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bapak Luras, semua reng-rengan, Bapak Camat, reng-rengan semuanya. Suhud Rahman menjelaskan dari dana desa juga digunakan untuk padat karya normalisasi saluran air dan PJU. Kemudian pembangunan pos RW dari ADPD. Dan dari ADPD digunakan juga untuk pembangunan jalan gang di setiap RW. Ini pembangunan dari ADPD, Anur berangkatnya pos Yalu berangkat dengan pos RW. Pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa Tengun berjalan aman, sesuai harapan apa yang diharapan oleh pimpinan kami ataupun dari Kabupaten. Terkait Pilkades, Suhud Rahman berharap kepada kepala desa terpilih untuk bisa menjalankan roda pemerintahan dan bersinergi dengan masyarakat. Harapan kami, khususnya dengan warga desa Tengun, kepada pengenang bisa menjalankan roda pemerintahan, bisa bersinergi dengan warga Tengun khususnya dalam hal kegiatan pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik, juga pembangunan pemberdayaan masyarakat. Sabilungan, Sabilungan, Sabilungan. Komaroman Syah Hades TV mengabarkan